Peringatan satu dekade kepergian Steve Jobs sudah lewat 5 Oktober lalu. Tapi bagi Apple, satu dekade atau mungkin waktu setelahnya merupakan masa berkabung sekaligus masa penyembuhan. Sebuah pertanyaan tentang kemana Apple akan berdiri dalam sejarah teknologi berloncatan menuntut jawaban. Di segmen ini, fakta data mengupas Steve Jobs dan kebesaran Apple. Ketika Steve Jobs meninggal dunia 5 Oktober 10 tahun lalu, Apple mengenang pendirinya itu sebagai sosok yang memperkaya dan menaikkan taraf hidup manusia dengan inovasi yang diciptakannya. Setelah itu kebesaran Apple berada dalam kendali Tim Cook atau Timothy Donald Cook. Dia didaulat menjadi CEO Apple dua bulan sebelum Jobs meninggal. Ingin tahu, tangan dingin Tim Cook? Ternyata dalam satu dekade ini, dia sanggup mengangkat valuasi Apple lebih dari enam kali lipat. Di tahun 2011, valuasi Apple cuma 350 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun 2018, meroket menjadi 1 triliun dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan PDB Indonesia tahun 2019. Satu dekade setelah kepergian Jobs, valuasi Apple melompat menjadi 2,5 triliun dolar Amerika Serikat. Kalau mau dikonversi ke rupiah, itu harus dikali dengan 14.200. Sekalanya lebih dari dua kali PDB Indonesia di masa sebelum pandemi COVID-19. Steve Jobs dan Apple bukanlah cerita yang linier. Pada 1 April 1976, Jobs dan rekannya Steve Wozniak mendirikan Apple Computer Incorporation sembilan tahun kemudian, atau 1985, Jobs dan Wozniak keluar dari Apple. Jobs selalu membangun Next Computer. Periode di luar Apple antara 1985 sampai 1995 ini dikenang Jobs sebagai hal terbaik yang terjadi padanya. Sebab menurut Jobs, itu membebaskannya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup. Tapi hidup penuh misteri. Kisah Jobs dengan Next justru membawanya kembali ke Apple tahun 1996. Periode kedua Jobs di Apple pun dimulai hingga ia meninggal pada 5 Oktober 2011. Tapi selain kepada Jobs dan Wozniak, Apple juga berhutang budi pada Mike Mercula. Selain mengucurkan investasi senilai 250 ribu dolar Amerika Serikat di awal penirian Apple, Mike lah yang meyakinkan Wozniak untuk bekerja di Apple dan bukan HP atau Hewlett Packard. Stephen Paul Jobs harus dibilang sebagai sosok yang visioner, penuh inovasi. Mungkin Jobs nama lain dari inovasi itu sendiri. Pada 14 Oktober 2011, Apple merilis iPhone 4S. Ini mahakarya terakhir Jobs sebelum meninggal. Hanya dalam tempo 3 hari, seri itu terjual hingga 4 juta unit. Atau lebih dari 2 kali lipat dibandingkan penjualan iPhone 4 dalam 3 hari pertama dirilis ke publik. Pada 16 Oktober 2011, Berita 1.com menulis, seri 4S punya prosesor lebih kuat, kamera 8MP dan asisten cerdas yaitu Siri. Si asisten cerdas ini dapat menjawab info ramalan cuaca. Yang lain, 4S punya fitur iCloud. Yang tidak lain adalah penyimpanan data. Tim Cook yang menggantikan kepemimpinan Jobs di Apple bukan orang baru di industri teknologi komunikasi. Dia pernah menempati posisi wakil direktur Compaq. Selain itu, dia pernah 12 tahun berkecimpung di perusahaan komputer IBM. Tim Cook direkrut 2 tahun setelah Jobs kembali memimpin Apple. Awalnya sebagai Senior Vice President for Worldwide Operations. 9 tahun kemudian atau tahun 2007, Jobs mendapuknya menjadi CEO Apple. Saking percayanya, Jobs pernah menunjuk Tim Cook sebagai CEO sementara di tahun 2004 dan 2009 saat Jobs berobat karena sakit kanker pankreas. Dan tahukah Anda, sekarang Tim Cook dilaporkan punya kekayaan antara 1 sampai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ada pun Steve Jobs sebelum meninggal punya kekayaan 10,2 miliar dolar Amerika Serikat. Setidaknya begitu yang dilaporkan South China Morning Post. Jobs menirikan Apple saat usianya baru 21 tahun. Tapi Apple didirikannya bukan untuk uang. Meskipun Apple menjadi mesin pencetak uang, Jobs mengaku emoh berubah. Sebaliknya, kepada penulis biografinya Walter Isaacson, Jobs menegaskan, meskipun kaya, dia emoh serakah dan materialistis. Itulah mengapa Jobs tidak khawatir kehilangan sesuatu. Menurut Jobs, mengingat Anda akan mati adalah cara terbaik untuk menghindari jebakan berpikir bahwa Anda akan kehilangan sesuatu. Pada 5 Oktober 2011, saat dia berusia 56, maut datang. Perjuangannya selama tujuh tahunan melawan kanker pankreas berakhir. Inilah jenis kanker yang di masa itu menjadi jenis kanker nomor empat paling mematikan di Amerika Serikat. Dalam bukunya The Emperor of Maladise, Siddhartha Mukherjee menulis, sel kanker adalah suatu versi rusak diri kita yang normal. Kanker bukan satu penyakit, tapi sekelompok penyakit. Hingga kini, manusia masih mencari jawaban untuk kanker yang telah berusia 4.000 tahun itu. Dan selama itu, homo sapiens masih belum menang melawannya. Ada yang bilang Jobs itu mewakili semangat kecerdasan Amerika. Tapi sebuah versi menyebut dalam diri Jobs sebenarnya mengalir pula darah Abdul Fatah John Jandali, seorang imigran muslim asal Suriah. Ibunya, Joanne Schiebel, lahir di Wisconsin, Amerika. Tapi mereka tidak membesarkan Jobs. Karena saat bayi, Jobs diadopsi oleh pasangan Paul Reinhold Jobs dan Clara Jobs. Mereka lah yang membesarkan Jobs. Suatu kali, Jobs berujar. Orang yang cukup gila untuk berpikir mereka bisa mengubah dunia, ternyata benar-benar melakukannya. Anda setuju atau tidak? Yang jelas, tak ada produk Apple luput dari ide liar Steve Jobs. Tengok saja karyanya berikut ini. iPod, contohnya, merontokkan gedik dayaan Walkman. Pada 2001, iPod menjadi portable hard drive digital player. Ini revolusi cara baru menikmati musik yang diperkenalkan Steve Jobs. Dalam pemasarannya, iPod tidak menjual komponen saja. Sebab Apple menyiapkan iTunes Music Store sebagai toko musik online. Oncik Media